Pemirsa Kejaksaan Tinggi Bali telah memeriksa 25 dari 45 orang yang dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi di Universitas Udayana. Sebanyak lebih dari 200 dokumen saat ini tengah dipilah penyidik untuk memperkuat alat bukti sebelum menetapkan tersangka. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali terus memeriksa intensif sejumlah saksi kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI di Universitas Udayana tahun ajaran 2018-2019 sampai dengan 2022-2023. Sejak kasus ini dinaikkan ke tahap penyidik setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penggeledahan dan penyitaan dokumen hingga lebih dari 200 dokumen telah dilakukan. Namun dari 45 orang yang telah dipanggil sebagai saksi, baru 25 orang yang datang memberikan keteragatnya. Sementara 20 orang lainnya mangkir dengan berbagai alasan. Penyidik masih akan memanggil ulang dan penyidik mengancam untuk memanggil paksa jika kembali mangkir. Untuk saksi, mungkin saya luruskan 25 yang sudah kita periksa. Dari 45 yang sudah kita periksa, 25. Bisa diartikan bahwa sebagian tidak hadir. Jadi yang sudah datang dan terpiksa sudah di BAP 25. Kemudian mungkin saya tambahkan, ahli sudah kita hubungi dan sudah kita ekspos. Proses pengungkapan kasus duga penyelewangan dana SPI di Universitas Udayana ini menjadi perhatian terwis kejadian di Bali, bahkan diklaim menjadi yang terbesar di Bali dan Musa Tenggara. Dari Denpasar, Dewi Umar Liati, Agus Sugiede, Inews, melaporkan.